Jadwal Pertandingan Babak 32 Besar Arctic Open 2024, Hari Rabu, 9 Oktober Pertandingan Arctic Open Hari Rabu akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWFTV. Di lapangan 1, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putra yang mempertemukan Leilansi dari Cina dengan Yushitanaka dari Jepang. Rekor Pertemuan 0-2 untuk keunggulan Yushitanaka. Di lapangan 2, pertandingan juga akan dibuka oleh Partai Tunggal Putra yang mempertemukan Leong Jun Hao dari Malaysia dengan Lee Chu Kiyu dari Hong Kong. Rekor Pertemuan 0-1 untuk keunggulan Lee Chu Kiyu. Di lapangan 3, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putra antara Lee Zijia dari Malaysia dengan Christopo Popov dari Perancis. Rekor Pertemuan 1-0 untuk keunggulan Lee Zijia. Wakil Indonesia pertama yang akan bertanding di babak 32 besar, Tunggal Putra Antoni Sinisuka Ginting yang akan melawan pemain Cina, Lu Guangzhou. Pertandingan Ginting merupakan partai kedua di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Rekor Pertemuan 5-1 untuk keunggulan Ginting. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting harus kalah dengan skor 21-23 dan 23-25. Sementara itu, Ganda Putra Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan Ganda Putra Malaysia, Man Weichong, Kai Wunti. Pertandingan Leo Bagas merupakan partai ketiga di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Rekor Pertemuan 0-0. Di babak 32 besar Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Zhenli. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai keempat di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor Pertemuan 3-2 untuk keunggulan Fajar Rian. Di pertemuan terakhir mereka, Fajar Rian berhasil menang dengan skor 21.8 dan 21.12. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Cainis Taipei, Li Chia Ho. Pertandingan Jonathan merupakan partai ke-8 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Rekor Pertemuan 1-0 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan berhasil menang dengan skor 21.19 dan 21.18. Dan wakil Indonesia terakhir yang bertanding pada hari Rabu adalah ganda putra Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan yang akan melawan ganda putra Cina, Xie Haonan, Zheng Weihan. Pertandingan Ahsan-Hendra merupakan partai ke-13 dan dimulai sekitar pukul 21.05 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor Pertemuan 0-0 游 Sekarang Pertandingan Sekarang Pertandingan Pertandingan Dobbitan